Intro Sebuah asteroid yang baru diidentifikasi diprediksi akan melintasi bumi di tahun 2023 mendatang Asteroid yang bernama 2022 EA1 dengan lebar 70 meter tersebut sangat berbahaya lantaran diduga akan menabrak bumi tepatnya pada 4 Juli 2023 Fenomena asteroid menabrak bumi mengejutkan astronom dan memicu khawatiran akan dampak yang ditimbulkan sebab asteroid tersebut nilai sangat berbahaya Para astronom di berbagai observatorium pun langsung melakukan pengamatan lanjutan dengan skala Palermo untuk mengukur resiko dari asteroid yang disebut akan menabrak bumi itu berdasarkan kemungkinan, dampak, dan kekuatannya Mereka memperkirakan jika asteroid menabrak bumi Asteroid 2022 EA1 kemungkinan akan memusnahkan sebuah kota hingga menyebabkan kehancuran dengan kekuatan yang setara dengan bom nuklep di Hiroshima pada akhir Perang Dunia II Menanggapi kabar tersebut Badan Antariksa Eropa atau ESA mengungkapkan bahwa terlalu dini untuk meluncurkan misi pembelokan asteroid untuk menyelamatkan bumi Pada Januari tahun ini Kami menyadari asteroid dengan peringkat tertinggi pada skala Palermo yang telah kami lihat dalam lebih dari satu dekade mencapai minus 0,66 begitu ujar astronom di Near Earth Object Organization Center ESA Marco Misholi mengungkapkan asteroid berbahaya yang akan menabrak bumi Seperti dilansir dari sebuah sumber Marco mengungkapkan bahwa dalam hampir 10 tahun terlibat di ESA dia belum pernah melihat objek yang berisiko seperti itu Pada awalnya saya terkejut ketika mendengar tentang asteroid ini karena sangat jarang asteroid memiliki peringkat skala Palermo yang begitu tinggi Berdasarkan perhitungan orbit yang dilakukan tim NEO menunjukkan adanya peningkatan resiko terjadinya tabrakan antara bumi dengan asteroid berbahaya tersebut Data lain dari Jet Population Laboratory NASA juga menemukan hal serupa Akan tetapi asteroid 2022 EA1 yang disebut berbahaya dan akan menabrak bumi pada tahun 2023 mendatang itu sulit diamati lantaran telah menghilang selama satu pekan yang disebabkan cahaya terang di sekitar bulan Purnama Selain itu Gerhana matahari cincin yang terjadi pada Kamis 26 Desember 2019 kemarin tercatat menjadi gerhana kelima yang terjadi pada tahun 2019 Di prediksi pada tahun 2023 mendatang akan terjadi gerhana matahari total atau GMT di wilayah Indonesia Kepala Subbidang Analisis Geofisika Potensial dan Tanda Waktu Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika atau BMKG Suwadi Ahadi mengatakan Gerhana matahari total akan melintasi wilayah timur Indonesia Tepatnya tanggal 20 April 2023 Gerhana matahari total melintasi Selat Bintuni dan Biak begitu kata Suwadi Sementara daerah Indonesia yang lain yang tidak dilintasi GMT akan mengalami gerhana matahari sebagian Sebenarnya pada 9 Maret 2016 lalu GMT pernah terjadi di beberapa wilayah Indonesia Gerhana matahari total melintasi Jawa bagian Barat Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur Palu berakhir di Ternate begitu ujar Suwadi Gerhana matahari total kata Suwadi bisa terjadi 2-4 kali dalam 1 tahun Namun terjadinya gerhana matahari di lintasan yang sama membutuhkan waktu ratusan tahun Untuk lintasan yang sama 300 tahun sekali kata dia Gerhana matahari total atau GMT merupakan peristiwa alam yang terjadi saat kedudukan matahari bulan dan bumi pada satu garis lurus Piringan bulan lebih besar dibandingkan dengan piringan matahari sehingga matahari tertutup sempurna oleh bulan Dihimpun dari situs resmi BMKG Sebelumnya GMT yang dapat diamati di Indonesia adalah GMT pada 11 Juni 1983 Dengan jalur totalitas melewati Jawa, Sulawesi, dan Papua Selain itu Fenomena GMT pada 18 Maret 1888 Yang jalur totalitasnya melewati Sumatera dan Kalimantan Ada pun gerhana matahari yang akan kembali dapat diamati di Indonesia Adalah gerhana matahari pada 20 April 2023 Yang jalur totalitasnya melewati Papua Juga gerhana matahari pada 20 April 2024 Juga gerhana matahari pada 20 April 2042 Yang jalur totalitasnya melewati Sumatera dan Kalimantan Juga gerhana matahari pada 20 April 20